PT. POS Indonesia melakukan kerjasama bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP melalui program Live Purchasing Perdana Layanan POS Indonesia di e-katalog LKPP. Kerjasama Live Purchasing Perdana Layanan POS Indonesia di e-katalog LKPP ini secara resmi diluncurkan dan diperkenalkan langsung Direktur Utama PT. POS Faizal Rohmat Jumadi bersama Kepala LKPP Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, di kantor pusat PT. POS Jalan Cilaki, Kota Bandung Jumat Siang. Program Live Purchasing Perdana Layanan POS Indonesia di e-katalog LKPP ini digagas guna memperkuat pemasaran produk-produk lokal tanah air sehingga dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja produk impor. Ini listing POS Indonesia di LKPP ini sebenarnya adalah langkah yang sangat strategis bagi POS Indonesia untuk melanjutkan transformasi digital yang sudah dilakukan. Jadi ada dua, satu transformasi logistik dan dua transformasi layanan keuangan. Dan dua-duanya sekarang sudah ada di channel digital. Karena kita sudah ada dua channel digital, POS B dan POS saja, maka kita bisa listing di LKPP. Karena sebetulnya kalau kita belum digital, tentu tidak bisa listing di LKPP. Ini Presiden mempanti-panti warning agar produk dalam negeri, jasa dalam negeri, ini ke depan akan dibelajakan oleh belanja pemerintah. Dan sekarang kita sedang bekerja keras, kita cek sirupnya di sistem rencana pengadaannya, kemudian Presiden hampir setiap minggu mengecek implementasinya sepertinya apa. Karena tarjetnya sedikitnya 400 triliun dibelanja untuk pengadaan dalam negeri. Nah, PTIP POS ini menjadi salah satu bagian dari inovasi yang kita dekati. Karena sekarang ini kita tidak bisa dibisahkan dengan pengiriman barang gajah. Nah, PTIP POS tentu perlu melakukan langkah-langkah baru dan bersama LKPP ini merupakan bagian dari inovasi untuk mendorong percepatan termasuk belanja pemerintah menggunakan kataur pemerintah pengiriman barangnya. Selain itu, layanan PT POS dan LKPP ini pun dapat digunakan pemerintah daerah dalam melakukan pembelanjaannya sehingga dapat meningkatkan eksistensi produk dalam negeri yang terdapat di e-katalog LKPP.